Intro Berbicara tentang potensi pertarungan antar fighter MMA dan petinju memang sudah menjadi momok sendiri di kalangan para fans bagaimana tidak tantangan demi tantangan keluar demi misi menjadi yang terbaik entah apapun itu mari kita flashback 5 tahun yang lalu salah satu petarung tinju yang masih menjadi sejarah bagi gue dengan keuntungan yang sangat gila siapa lagi kalau bukan sang superstar MMA The Notorious Conor McGregor gue saat itu terkejut apalagi pada saat itu masa kejayaan bagi Conor McGregor di UFC hanya demi keuntungan yang tidak bisa didapatkan atlet MMA manapun McGregor harus rela melepaskan kedua sabuknya demi pertarungan melawan The Money Flood Mayweather pada 2017 silam tidak tanggung-tanggung PVV yang terjual bukan main yaitu 4,3 juta pembelian dan keuntungan yang didapat Conor pada saat itu 100 juta dolar jika dirupiahkan setara dengan 1,4 triliun menggiurkan bukan berbicara soal yang diatas tadi masuk akal bagi gue sendiri begitu antusiasnya fighter MMA ingin melawan petinju apalagi sangat jelas akan banyak meraup keuntungan dan kemarin juga gue ada membahas ketika Kamaru Usman ingin menantang Canelo Alvarez di ring tinju tampak Conor McGregor menyindir secara halus kepada Kamaru Usman yang ingin melawan Canelo di ring tinju tampak dalam postingan instastory akun instagramnya Conor McGregor mengatakan Kamaru Usman ingin melakukan hal yang sama dengan Canelo Alvarez seperti yang saya lakukan ketika bersama Flek Mayweather tambahnya dengan emoji tertawa memang berbicara tentang soal tantangan maupun trash talk sesama fighter memang sudah hal yang biasa dan ini bukan pertama kalinya McGregor melontarkan kata-kata kepada Kamaru Usman pada saat itu McGregor akan pindah ke divisi lamanya Welterweight setelah sembuh dalam masa recovery-nya atas insiden yang menimpanya ketika trilogi melawan Dustin dalam postingan twitternya sang sepertar UFC tersebut mengatakan luar biasa aku suka rekor ini aku berjuang untuk gelar 170 pound aku akan mengajak dia yang dimaksudkan disini adalah Kamaru Usman itu akan jadi Kio tercepat dalam pertarungan gelar UFC miliki tubuh yang sehat sekarang juga solusi sehat penyakit minggat klik link di deskripsi untuk pemesanan pada saat itu Kamaru Usman juga merespon atas tantangan tidak masuk akal konor itu Kamaru berbicara kepada ESPN selamat menikmati Conor McGregor? Loud man. Just a loud man. He does more talking now than he does fighting. So, Conor McGregor is not someone that I will ever. If he wants to fight me, he knows where to find me. He knows where to find me. He can call me and I will make that fight happen. The UFC world is among you fighters. What level of respect for Conor the fighter right now? Right now, it's more of a loud mouth. He's a guy that can compete, but he's not the champion, Conor McGregor. He's not the double champion. He's not that guy. He's just a guy that's in the UFC. Conor hasn't done the things that he's done. He would just be a regular fighter. It's probably the level of respect that he gets now. He's a regular fighter with a lot of money and a lot of hype and recognition. But the old Conor, the hungry Conor I was the fighter that the fighters respect him. Now, not that we don't respect him at all. You're a UFC fighter but he's just a regular fighter. But I'd rather agree if Conor McGregor will move on to the Latterwick as well. Why is that? It's very clear to the Manifight trilogy if not Ned Dias will happen. nah jika untuk melawan Usman hanya mimpi di siang bolong nah kita lanjut ke kabar selanjutnya kelas berat UFC saat ini banyak menjadi perbincangan maupun diskusi hangat di kalangan media MMA internasional maupun para fans MMA Indonesia sendiri bagaimana tidak kala itu Danawet membuat pertarungan perebutan gelar sahabat interim untuk pertarungan Cyril Gen melawan Derek Lewis yang mana pada saat itu membuat Francis Ngannou kecewa atas tindakan bos UFC itu yang selalu mengambil langkah sepihak atas gelar interim tersebut Francis Ngannou yang saat ini menjadi raja kelas berat UFC setelah mengalahkan Stipe Miocic berselang 5 bulan sebelum gelar interim diperbutkan sang analisis komentator UFC Joe Rogan telah mempertimbangkan kontroversi seputar keputusan UFC untuk membuat gelar itu berbicara di podcast pribadinya di Joe Rogan Experience sang komentator UFC menyatakan bahwa keputusan promotor untuk memesan pertarungan gelar sementara begitu cepat menyimpulkan banyak diskusi etis yang harus dibicarakan Joe Rogan mengatakan well he's the interim heavyweight champion now oh that was for the heavyweight champion which is weird it's like Ngannou just won the fucking title he's not injured it's just like the UFC and Ngannou were at some sort of a weird impasse so they decided to make a interim title which brings up all sorts of you know ethical discussions about what is what is an interim title when is it if the organization can just decide oh the negotiations aren't going so well we're just gonna have an interim title like that's kinda crazy you know like how much time do you give a guy before you know he defends title akhirnya tiba saatnya Francis Ngannou akan melawan serial game untuk menyatukan gelar kelas berat yang mana pertarungan ini akan sangat jelas menarik tentunya pertarungan penyatuan gelar atau unifikasi gelar antara Francis Ngannou dan Cyril Gen diperkirakan akan berlangsung di UFC 270 pada Januari 2022 tahun depan pemenang duel ini tentu akan dinobatkan sebagai raja kelas berat UFC yang tak terbantahkan satu hal yang menarik yang perlu catat dalam pertarungan dua raksasa ini adalah bahwa kedua pertarungan ini sebelumnya berlatih bersama dan rekan sparring di salah satu gym MMA di Perancis gimana nih tanggapan kalian menurut isu-isu dan rumornya jadwal pertandingan antara Francis Ngannou dan Cyril Gen sudah ditentukan nah apakah hype nya akan besar seperti hype pertarungan antara Francis Ngannou versus Tipe Miocis 2 kita tunggu aja nih tulis tanggapan kalian ya di kolom komentar terima kasih telah menyaksikan video radar petarung stay tune selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.